Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke fahalukum teman-teman level 4 Semoga teman-teman dalam keadaan yang alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Nah teman-teman, jumpa kembali bersama Bu Ayu Dalam pelajaran pendidikan agama Islam Kali ini Bu Ayu akan membahas materi yang berkaitan dengan Hikmah Islah Nabi Zulkifri alaihissalam Nah teman-teman, seperti biasa Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran Alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa Nah teman-teman, bisa mengikuti Bu Ayu ya Bismillahirrohmanirrohim Allahumma ini as'aluka ilman nafian Wariskan tayiban wa amalam mutakobbalan Artinya, ya Allah Sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin Semoga Allah mempermudah kita semua Untuk menerima materi kegiatan pembelajaran hari ini Amin Nah, seperti biasa teman-teman Setelah kita sama-sama baca doa sebelum belajar Hari ini, Bu Ayu akan menyampaikan kembali kesepakatan belajar kita Jadi tetap ada kesepakatan ya Yang pertama, niatkan belajar karena Allah Agar ilmunya berkah dan bermanfaat Yang kedua, menerapkan posisi duduk yang baik saat belajar Jadi pastikan teman-teman tidak berbaring ya Yang ketiga, menonton video dari awal hingga akhir Supaya teman-teman tidak tertinggal informasi yang sedang Bu Ayu sampaikan Yang keempat, mencatat hal-hal menti Jika dirasa ada materi yang penting Teman-teman dipersilakan untuk mencatat Yang kelima, fokus saat menyaksikan video Nah, ini penting teman-teman Jadi ketika menonton video Pastikan teman-teman tidak sambil makan ataupun bermain Dan yang terakhir, menonton kembali jika belum paham Jadi ketika materi pembelajaran kali ini teman-teman belum paham Teman-teman dipersilakan kembali untuk menonton videonya Oke, sekarang seperti biasa nih teman-teman Bu Ayu punya kuis untuk teman-teman Jadi teman-teman di rumah boleh mencobanya nih Kita bermain terlebih dahulu Kuisnya adalah menyusun huruf-huruf menjadi kata yang sempurna Sudah siap teman-teman? Oke, kita main Jadi huruf-huruf ini Bu Ayu sudah acak Dan berkaitan dengan nama provinsi di Indonesia Kira-kira teman-teman ada yang tahu Ini gambar pulau apa? Barakawah teman-teman ini adalah gambar pulau Sumatra Oke, sekarang tebak-tebakannya bukan itu Nah, disini ada beberapa huruf yang boleh ajak Ada M, T, S, U, A, R, E, A E, L, S, A, N, A, T Nah, kalau disusun jadi kata apa ya teman-teman? Provinsi apa nih teman-teman? Ada yang sudah dapat jawabannya? Oke, Barakawah tepat teman-teman Jawabannya adalah Sumatra Selatan Nah, kita lanjut ke soal yang kedua Kali ini ada huruf N, G, E, L, U, B, U, K Nah, jika disusun Kira-kira menjadi enam provinsi apa ya? Barakawah tepat teman-teman Jawabannya adalah Bengkulu Soal yang ketiga nih Berkaitan dengan provinsi yang ada di Sumatra juga Ada huruf T, R, A, U, N, A, S, E T, A, B, A, R Jika disusun jadi nama provinsi apa? Yo, ada yang tahu? Barakawah tepat teman-teman Jawabannya adalah Sumatra Barak Oke, nah kali ini teman-teman Bu Ayu juga masih punya nilai gini Tebak-tebakan yang berkaitan nama provinsi di Indonesia Kita lanjut ya teman-teman Oke teman-teman Terlanjut nih tebak-tebakan nama provinsi di Indonesia yang kedua Ini pulau apa teman-teman? Tepat Barakawah jawaban teman-teman Ini adalah Pulau Jawa Pertanyaan yang pertama Yang huruf B, A, J, A, T, A, B, A, R Jika disusun jadi nama provinsi apa ya? Ada yang tahu? Barakawah tepat teman-teman Jawabannya adalah Jawa Barak Oke, ada soal yang kedua Nih, gampang nih teman-teman Ada A, J, A, W, N, G, A, T, E, H Apa yuk? Bayu kasih waktu nih Barakawah tepat teman-teman Jawabannya adalah Jawa Tengah Kalau yang ini Apakah teman-teman juga bisa menjawabnya? Ada huruf G, A, Y, A, K, O, T, Y, A, R Ini kot nama provinsi atau daerahnya cukup terkenal nih teman-teman Ayo, apa jawabannya teman-teman? Barakawah tepat jawabannya adalah Yogyakarta Dan terakhir Provinsi apakah ini? Provinsi yang hurufnya dia T, A, N, B, I, N Provinsi apa? Barakawah tepat jawabannya adalah Banten Selanjutnya kita lanjut ke tebak-tebakan nama provinsi Di Indonesia yang lainnya Sekarang kita lanjut ya teman-teman Oke, kalau yang ini pulau apa teman-teman? Pulaunya sekilas mirip puluf K Tepat, Barakawah Jawabannya adalah Pulau Sulawesi Nah, tebak-tebakan nama provinsi yang pertama Ada nih hurufnya W, I, L, A, S, U, S, E N, G, A, H, E, T Apa teman-teman? Provinsi apa yang Bu Ayo maksud? Barakawah tepat sekali jawabannya adalah Sulawesi Penang Kita lanjut soal yang kedua Nah, sama misi teman-teman W, E, S, I, L, A, S, U L, A, S, E, N, A, T Pasti mudah nih teman-teman menjawabannya Barakawah tepat sekali jawabannya adalah Sulawesi Selatan Dan terakhir Apa nih teman-teman? T, O, L, O, N, G, A, O, R Provinsi apa yang Bu Ayo maksud? Barakawah tepat sekali jawabannya adalah Gorontalo Nah, tadi kita sudah bermain nih teman-teman Menebak nama-nama provinsi yang ada di Indonesia Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi kegiatan hari ini Nah, teman-teman Teman-teman masih ingat Kisah tentang Nabi Zulkifli AS Oke, Bu Ayo akan menceritakan sekilasnya teman-teman Berkaitan dengan kisah Nabi Zulkifli AS Jadi, ketika Nabi Ilyasa AS berusia lanjut Dia mau mencari pengganti yang akan memimpin kaumnya Jadi, saat berusia lanjut Nabi Ilyasa ingin mencari pengganti Lalu, ketika Ilyasa ingin mencari pengganti Dia pun mengumpulkan kaumnya Dan memberikan tiga syarat Kepada calon penggantinya nanti Syaratnya apa teman-teman? Yang pertama adalah puasa di siang hari Yang kedua, sholat di malam hari Dan yang ketiga, tidak marah Nah, namun ketika sudah dikumpulkan Tidak ada kaumnya Tidak ada satu orang pun yang menjanggupi syarat yang diberikan Tetapi, kemudian ada seorang laki-laki Yang menjanggupi syarat tersebut Karena dari sekian banyak penduduknya Hanya ada satu orang laki-laki tersebut Maka laki-laki tersebut pun dijuluki dengan nama Zulkifli Tetapi, ketika laki-laki tersebut ingin melaksanakan Apa yang di, syarat yang diberikan oleh Nabi Ilyasa tersebut Ada iblis Nah, iblis ini berkali-kali mengganggu waktu istirahat laki-laki itu Jika ia datang di siang hari Maka laki-laki tersebut tidak punya waktu Sehingga lupa Jika malam hari Dia harus menerapkan atau harus menjalankan Atau mendirikan sholat malam Ternyata, iblis lagi-lagi gagal Meskipun Nabi Zulkifli atau laki-laki tersebut Siang harinya tidak bisa istirahat Namun tetap teman-teman Ketika malam hari Laki-laki tersebut tetap beribadah kepada Allah SWT Seperti biasanya Nah, karena sudah berkali-kali gagal Iblis pun menyerah Dan akhirnya Nabi laki-laki tersebut Diangkat menjadi seorang raja Menggantikan Nabi Ilyasa AS Nah, teman-teman Begitulah kisah dari Nabi Zulkifli AS Jadi meskipun Ia terus-terus diganggu oleh iblis Namun ia tetap teguh Dan konsisten dengan apa yang ia Ucapkan Nah, dari kisah tersebut Kita bisa mengambil hikmah Jadi ada tiga hikmah Yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zulkifli AS Hikmah yang pertama Tidaklah memiliki tekad yang kuat Dalam hal kebaikan Jadi Kalau urusan kebaikan Teman-teman harus memiliki tekad yang kuat Untuk melaksanakannya Yang kedua Senantiasa menjadi seorang pemimpin Yang adil dan bijaksana Jadi ketika teman-teman Mendapatkan amanah menjadi seorang pemimpin Baik itu kapten kelas Atau ketua kelas Atau pemimpin dalam bentuk apapun Pastikan Teman-teman menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana Ketiga Senantiasa beribadah kepada Allah SWT Walaupun sesibuk apapun pekerjaan kita Jadi ketika teman-teman misalnya Di rumah sedang Melaksanakan kegiatan nih Melaksanakan tantangan dari ayat atau bunda Tiba-tiba ada Terdengar suara azan Pastikan teman-teman langsung mengambil air wudhu Dan melaksanakan sholat Jadi tidak menunda-nunda lagi Itu adalah tiga hikmah Yang bisa kita ambil Dari kisah Nabi Zulkifri Alayhissalam Nah teman-teman Dari ketiga hikmah ini Kita dapat menerapkannya nih Dalam kehidupan sehari-hari Salah satunya Yalah Tendaklah memiliki tekad yang kuat Dalam hal kebaikan Seperti contoh cerita berikut ya teman-teman Jadi disini ada alifah Alifah sedang kesulitan nih Melaksanakan Atau menyelesaikan tantangan yang diberikan Penugasannya dia sulit kerjakan Lalu tiba-tiba ada ayahnya datang Ayahnya berkata Kenapa Iifah? Lalu Iifah pun berkata Ah susah banget Alifah gak bisa Tugasnya susah banget pak Alifah malas menerjainnya Nah ketika itu Ayahnya pun datang dan menasihati Alifah Wah jangan malas dong Rajin belajar itu Bisa memudahkan jalan kita ke surga loh Coba sini papa bantu Alifah belajar Alifah pun berkata Ya pak tolong ajarin Alifah ya Nah teman-teman Dari kisah komik sekilas ini teman-teman Komik kecil ini Kita bisa mengambil pelajaran Bahwa Hendaklah memiliki tekat yang kuat Jadi ketika kita mendapatkan tantangan Ataupun penugasan yang menurut kita sulit Kita tidak boleh menyerah teman-teman Kita berusaha dulu Berusaha dulu Kalau sulit kita bisa minta Tolong orang lain untuk membantu kita Nah disini juga ada nih Hadisnya Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu Maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga Hadis riwayat muslim Jadi Nah teman-teman Menuntut ilmu itu kan adalah suatu kebaikan Jadi pastikan teman-teman memiliki tekat yang kuat Dalam hal menuntut ilmu tersebut Agar mempermudah kita untuk menuju ke surganya Allah Oke kita lanjut lagi ke cerita yang kedua Oke kita lanjut nih ke hikmah yang kedua Hikmah yang kedua yaitu senantiasa menjadi seorang pemimpin Yang adil dan bijaksana teman-teman Nah disini ada cerita nih Ceritanya tentang si Fulan Saat itu Fulan bertemu dengan Pak Haji Fulan pun berkata Pak Haji? Fulan bingung Fulan dipilih untuk menjadi kap Hikmah yang ketiga Senantiasa beribadah pada Allah Walau sesibat apapun pekerjaan kita Teman-teman tahu Bahwa Allah adalah tempat kita Atau tempat seorang mu'min Untuk memohon pertolongan Jadi teman-teman tidak mungkin menjauhi Allah Kenapa? Karena hanya Allah yang mungkin bisa peduli sama kita Jadi ketika kita lagi sedih Bahagia Ataupun kesulitan apapun Pastikan teman-teman meminta pertolongan kepada Allah Karena ini teman-teman Wah apa terus siapa lagi yang akan peduli padamu Kalau dirimu sendiri saja tidak peduli akan keselamatanmu sendiri Dari kata-kata tersebut kita bisa memahami ini teman-teman Bahwa kalau kita sendiri saja tidak peduli terhadap diri kita Lalu siapa lagi yang akan peduli Nah bagaimana caranya? Ya kita meminta pertolongan kepada Allah SWT Dengan cara apa? Beribadah kepadanya Jadi ketika sudah mendengar solat azan Pastikan teman-teman memang Melaksanakan kegiatan solat tanpa menunda-nunda lagi Nah itu adalah Tiga Tiga hikmah yang bisa kita pelajari dari kesan Abis Zulkifi teman-teman Dan ketika di kehidupan sehari-hari juga Banyak ya teman-teman kita bisa terapkan Tadi salah satunya Menjadi pemimpin yang adil Dan jaksana Nah kalau teman-teman jadi kapten Nanti jadilah kapten yang adil Lalu Ini senantiasa beribadah kepada Allah Walau sesidup apapun Jadi ketika nanti teman-teman ada kegiatan Menusahkan tantangan Ataupun pekerjaan yang lain Lalu ketika sudah mendengar suara azan Pastikan di stop Lalu teman-teman melaksanakan kegiatan solat terlebih dahulu Oke Tiga Senantiasa beribadah kepada Allah SWT Sesibuk apapun kita Nah dari tiga hikmah tadi Teman-teman ternyata ada juga nih Berkaitan dengan surat An-Nahl ayat 90 Berkaitan dengan apa? Ya teman-teman Tentang keadilan Jadi ini adalah surat An-Nahl ayat 90 Yang bunyi artinya seperti ini Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil Dan berbuat kebajikan Memberi bantuan kepada kerabat Dan dia melarang melakukan perbuatan keji Kemukaran dan permusuhan Dia memberi pengajaran kepadamu Agar kamu dapat mengambil pelajaran Jadi dari surat An-Nahl ini Juga dijelaskan Perintah Allah untuk bersikap adil Berlaku adil Dan selalu berbuat kebajikan Kebajikan itu berbuat kebaikan Nah Allah juga melarang kita Berbuat keji atau kemukaran Atau permusuhan Jadi Pastikan kita sesama mu'min Sesama muslim Atau sesama manusia Juga saling Melakukan kebaikan-kebaikan Jadi tidak ada permusuhan Di antara kita Mudah-mudahan dari Kisah Nabi Zulkifli ini Teman-teman bisa menjadi Pribadi yang lebih baik lagi Nah Demikian Video kegiatan pembelajaran kita hari ini Buah ucapkan Jazakumullah hoiron Kepada teman-teman Kalau teman-teman Rasa masih kurang memahami materi hari ini Teman-teman Dipersilahkan kembali Untuk menonton video Pembelajaran hari ini Sampai berjumpa lagi Pada video-video Pembelajaran lainnya Buah yuk tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh